Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Eskai Community Di kesempatan kali ini Ini untuk materi yang terakhir ya Bapak Ibu Kita akan belajar tentang World Wall Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian Itu ada yang sudah familiar dengan aplikasi ini Namun mungkin beberapa yang lain Belum familiar Jadi World Wall adalah Aplikasi yang berbasis Internet Jadi kita tidak harus Mengunduh atau mendownload Aplikasi tersebut ke HP kita Jadi tidak akan memenuhi Memori HP Yuk langsung saja belajar ya Bapak Ibu Guru Yang pertama adalah Masuk ke web browser Laptop atau HP Bapak Ibu sekalian Lalu silahkan ketik di alamat webnya World Wall Net Dot net Nah kita pilih yang pertama ya Bapak Ibu World Wall create better lessons quicker Silahkan di klik Ketika sudah di klik Di sini boleh diperhatikan Ibu Ada login dan sign up Untuk pengguna baru Yang belum mempunyai akun Itu kliknya yang sign up terlebih dahulu Ya Bapak Ibu Mari kita klik Sayangnya di World Wall ini Sebenarnya bisa dialih bahasa Ke bahasa yang lain Tapi ini Belum tersedia Di dalam bahasa Indonesia Ada bahasa Melayu Tapi nanti ini bahasanya mirip Malaysia Malah kita bingung Jadi saya tetap pakai yang bahasa Inggris ya Baik Ini untuk tampilan pendaftarannya Kita masukkan email Lalu password dua kali ya Buk Kita masukkan email Lalu Lalu masukkan passwordnya Silahkan konfirmasi passwordnya Sesuai dengan password yang di atas ya Buk Jangan sampai berbeda Bahkan satu huruf pun Baik Dan untuk lokasinya Silahkan klik Indonesia Setelah itu Jangan lupa untuk centang kotak kecil Yang I accept the terms of use and privacy policy ini Baru klik sign up Nah Ini kalau Anda menggunakan laptop Anda sendiri Boleh langsung ketik save di sini ya Buk Nah ini tampilannya ketika sudah Mempunyai akun World Wall Apa yang harus kita lakukan selanjutnya Yaitu Kita langsung saja ya Buk ya Bikin Contoh soal Jadi di World Wall ini Ada 18 Aplikasi 18 fitur game Yang bisa kita manfaatkan Untuk kelas Atau untuk kepentingan Atau untuk kebutuhan kita Ini kita bisa scroll ke bawah Tapi Ada sayangnya ya Buk ya Untuk satu akun Yang gratis Karena ini saya pakainya yang gratis Ini percontohannya yang gratis Sebelum yang premium Atau berbayar Kita hanya Bisa Menggunakan Lima fitur game saja Jadi misalkan kita sudah pakai matchup satu Quiz Random wheel Open the box Sama group short Sudah berhenti di situ Kita tidak akan bisa menggunakan yang lainnya Jadi Mohon Sebelum menggunakan Mohon ditimbang terlebih dahulu Sekiranya Pembelajaran ibu atau bapak Itu Yang paling Akan sering digunakan itu Yang mana Jadi kita Stok lima itu Mencukupi Seperti itu Buk Misalkan Untuk pelatihan kali ini Saya Mencoba Untuk Membuat Pertanyaan Mengelompokkan hewan-hewan Ke Carnivora Dan Herbivora Jadi nanti Saya akan Menyajikan Beberapa item Nama hewan Lalu Audience itu Akan Mengelompokkan Mana sih yang Herbivora Mana sih yang Carnivora Seperti itu Saya pilih yang Group sort Kita klik Nah Yang pertama Setelah tadi Mengeklik Fitur yang kita Pilih Pertama adalah Memberi judul Saya akan Memberi judul Carnivora Carnivora Versus Herbivora Ini untuk bisa Pelajaran biologi Atau untuk Pengetahuan umum Di sini Karena saya Hanya Membuat Dua kelompok Carnivora Dan Herbivora Saya hanya Butuh Dua grup Grup 1 Dan grup 2 Ini bisa Diganti Untuk grup 1 Kita bisa Ganti Carnivora Oke Lalu Yang grup 2 Kita ganti Herbivora Kak Gimana sih Misalkan Saya itu Mengelompokkannya Empat Atau tiga Yang vivipar Omnivivipar Omnivivipar Seperti itu Yang Maaf saya Tidak guru biologi Itu yang Melahirkan Tidak Bertelur Bertelur Melahirkan Itu kan ada tiga Kelompoknya Ada tiga Nah nanti bisa Ditambahkan Di sini At a group Ada maksimal Delapan Minimal dua Seperti itu Ya bu Nah Untuk masing-masing Group Kita tambahkan Kata kuncinya Misalkan Kalau hewan Carnivora Itu berarti Hewan yang Makan Makan Daging ya bu Yang dia Tidak bisa Makan Dedaunan Yuk kita Coba Berarti Kalau Carnivora Mungkin kita Mengenal singa Tinggal Dienter aja Bu Bisa Habis itu Ada harimau Ada harimau Ada Misalkan Elang Ada lagi Buaya Ada lagi Kucing Nah Ini untuk itemnya Kita Dibatasi Maksimal 20 item Kalau ini Saya pakai 5 contoh ya bu Untuk yang Herbivora Herbivora Misalkan Kuda Sapi Kambing Jerapah Ada lagi Marmut Marmut Si kecil yang Imut Nah Kok kurang Itu ya mbak Kurang Kurang menarik Kalau misalkan Itu gak ada Gambarnya Gimana caranya Mengupload gambar Untuk Di aplikasi Wordwall Bapak dan ibu Tidak perlu Mengupload gambar Keluar dari aplikasi Karena dari aplikasi Tersebut sudah Disediakan Misalkan Singa Ini kita bisa Tulisan saja Tapi bisa juga Menambahkan gambar Ini bu Ada Ada gambar Kota Figura ini Yang ada Add image ini Silahkan di klik Nah Kita ketikan Singa Akan muncul Ratusan Gambar singa Nanti kita sesuaikan Misalkan saya ingin Yang ini Tinggal di klik saja Di gambarnya Nah nanti akan Muncul seperti ini Misalkan harimau Juga bisa Harimau di klik Nah tinggal di klik Di gambarnya Begitu seterusnya Nanti kalau misalkan Salah Ibu Bisa Hapus Di sini Ada fitur Ada gambar tong sampahnya Ini Tinggal di klik Misalkan Ini salah Seharusnya itu Kelinci Kelinci itu bukan Karnivora Jadi Ini salah Kita langsung saja Ke Gambar yang Seperti tempat sampah ini Nanti di klik Selesai Maksimal 20 item Ya bu Kalau sudah Dimasukkan Soalnya seperti ini Kita tinggal Klik Done Jadi di scroll ke bawah Sampai Menemukan tulisan Yang ada Bold birunya Dan Seperti itu Mohon ditunggu sebentar Ya bu Nah ini nanti Jadinya akan Seperti ini Tadi yang ada Gambarnya Nanti di Di Tampilannya pun Ada gambarnya Yang tidak ada gambarnya Berarti tulisan Saja Cara permainannya Adalah Hanya Ditarik Dan dimasukkan Ke kelompoknya Masing-masing Seperti itu Nah Kalau misalkan Ibu Bosun nih Loh Kok cuma kayak gitu Tampilannya Jangan khawatir Bapak ibu bisa Menggunakan tema Yang telah disediakan Oleh world world Ini ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Wah ada banyak ya bu Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Dan ini kalau Di scroll ke kanan Masih ada banyak lagi Nah ini Nanti untuk temanya Tidak perlu Di setting Atau Apa-apal Tinggal langsung Diklik aja Misalkan Saya pengen Ambil yang Space Nah nanti Tampilan game nya Akan Berubah Jadi seperti ini Space Seperti ini Nah nanti tinggal Digeser-geser Dan dimasukkan Ke kelompoknya Seperti itu Mudah Bapak ibu Nah untuk Pengaturan yang lainnya Mari kita lihat Tadi untuk Penampilan ya Atau skin nya Kita bisa Berganti tema Untuk Teknis Permainannya Kita bisa Cek ke bawah Di scroll ke bawah Sebawahnya tema Disini tuh ada Option Bapak ibu Ada timer Itu untuk Waktunya Apakah Mau diberi waktu Atau tidak Ataukah itu Hitungan maju Atau hitungan mundur Nanti dihitung Disini aja Disesuaikan disini Misalkan Untuk waktu Pengerjaannya Setiap game itu 60 menit Misalkan Nanti dia akan Otomatis Keklose sendiri Selama 60 menit Habis itu Layoutnya Mau di group Atau di table Nah coba Kalau di table itu Seperti ini Bu Ini Kalau di table Nanti akan berubah Seperti ini Mari kita coba Mari kita coba Oh ini belum selesai Tadi Mohon maaf Ini di apply dulu Oh ya Saya lanjutkan dulu ya Bu Untuk random Ini different layout Each play Kalau ini Nanti disesuaikan aja Ya Bu Ini kan tadi ada tema Dan segala macam Sama waktunya Itu Nanti Setiap game Itu akan berbeda Ketika kita klik Different layout Each play Tapi kalau kita Ketik klik Atau klik Yang always the same layout Ini Nanti layoutnya Akan sama saja Meskipun nanti Kita membuat Game yang lain Menggunakan Fitur yang ini Nah Untuk Enough game Itu Akhir permainannya Mau dikasih jawaban Apa enggak Itu Tinggal bisa di klik Di sini Kalau misalkan Bapak ibu klik Nanti setelah Permainan Akan muncul Jawaban yang benar Nah kalau sudah Disetting seperti ini Silahkan di klik Apply to this activity Saya setting Untuk activity Yang sekarang aja Kita klik Kita lho Lihat Nah Jadinya seperti ini Jadi tabel gitu ya Bu Atas bawah Kita di klik Misalnya Jodhapa Tadi ada Masuk ke herbivora Habis itu ada Marmut Juga masuk ke herbivora Seperti itu ya Bu Nah Kita scroll lagi Dari tadi Ada tema Ada option Untuk pengaturan Teknisnya Terus di bawah Ada leaderboard Leaderboard itu Nanti akan menunjukkan Siapa-siapa Yang sudah masuk Dengan nilai yang Bagus Jadi ini tuh Untuk perenkingan Untuk Menyettingnya Bapak ibu Bisa klik yang option Ini Warna biru ini Apakah mau Dinyalakan Atau dimatikan Kalau dimatikan Ya sudah Tidak ada Seperti itu Kalau misalkan ada Itu mau Dari ranking 1 Sampai ranking berapa Di sini ada Top 3 Top 5 Top 10 Top 20 Sama top 40 Itu bisa disesuaikan Kalau misalkan 40 Berarti nanti Baris rankingnya Itu ada 40 nama Nah itu ada Lagi Untuk pilihan Duplicates Jadi ini Misalkan ada Satu kelas itu Namanya sama Rika dan Rika Nah nanti Akan dipilih Yang tertinggi Seperti itu Ini Dihentikan dulu Ya bu Soalnya Mengganggu suaranya Oke baik Sudah Paham Bapak ibu ya Nah nanti Seperti ini Nanti Kalau misalkan Ada yang mengisi Game nya kita Ini ada yang Mengisi Itu nanti Namanya akan muncul Ke sini Seperti itu Nah kalau sudah Ini bisa Di switch Templatenya Tapi Jangan deh Saya sarankan Jangan Nanti Kesempatan kita Untuk menggunakan 5 fitur itu Secara tidak Sengaja Berkurang Kalau sudah Dan ibu ingin Bapak atau ibu Ingin Membagikan Game nya Yang telah anda Kerjakan ini Atau yang telah Anda buat ini Langsung saja Klik share Di sini ada Dua pilihan Bapak ibu Kira-kira Mau di share Ke sesama guru Atau di share Ke murid Atau siswa kita Jadi di World Wall ini Ada komunitasnya Bapak ibu Dari Dari Belahan Dari satu dunia Jadi belahan Bumi Manapun itu Yang ada World Wallnya Bisa mengakses Dan mereka Bisa mengupload Dan mereka Bisa mengupload Pekerjaannya Atau hasil Game nya Kalau misalkan Make public Berarti ini Tapi untuk Kesempatan kali ini Kita coba Buat untuk Share Ke Murid Atau ke Audience Saja ya Di set Sebagai assignment Di sini Kita ketikan Namanya dulu Jadi judul Judul game nya Itu apa Untuk registration Pilihannya Ada yang Memberi nama Atau mengisikan Nama Atau yang Tanpa nama Itu Terserah Monggo Bapak ibu Kebutuhannya Seperti apa Nah untuk Deadline nya Bisa disetting Satu Atau dua hari Atau tiga hari Atau seminggu Bisa juga Tidak Dikasih Deadline Nah jadi Misal ini Jam berapa Tanggal berapa Bulan apa Tahun berapa Seperti itu Nah untuk Fitur end of game ini Itu menunjukkan Nanti Settingan untuk Kalau selesai game Audience Atau siswa itu Bisa lihat apanya sih Kalau ini punya saya Saya set Untuk bisa Ditunjukkan Jawaban yang benar Terus untuk Peranking Dan start again Kalau misalkan Kak gak usah Disi semua Yaudah gak apa-apa Seperti itu Baru nanti Di start Kalau sudah selesai Nah untuk Meng-share ini Tinggal di klik Copy saja Bapak ibu Dikopy Link nya Baru Di share Misalkan Share via WA Atau langsung ke Google Classroom Seperti itu Tinggal di copy Setelah itu Klik done Sudah selesai Untuk melihat Pekerjaan Bapak ibu Yang sudah Pernah dikerjakan Itu bisa Ke My Activities Ini Jadi kalau misalkan Ibu sudah membuat 10 Berarti nanti Disini ada 10 Misalkan disini Ada 5 Nanti disini Ada 5 Loh kak Tadi kan fiturnya Cuman 5 Kok bisa sih Bisa membuat 10 Atau Lebih dari itu Jadi Bapak ibu Yang perlu Anda ingat Untuk Peraturan yang 5 itu Tadi Atau limitasi Yang hanya 5 fitur Tadi itu Itu hanya Untuk Fiturnya Saja Seperti itu Jadi ini misalkan Fiturnya Kita menggunakan Fitur Group Short Kan sudah dipakai Kita masih bisa Membuat Duplikasinya Misalkan Saya mau Mengganti Ganjil Dan Genep Soal tentang Ganjil Dan Genep Misalkan Saya menyajikan Beberapa nomor Dan siswa Diminta Untuk Mengelompokkan Mana ini Yang nomor Ganjil Mana yang Nomor Genep Itu Kita bisa Caranya Yang Digambar Ini Kita Klik Titik Tiga Ini Lalu Duplicate Misalkan Duplicate Kita Diganti Namanya Misalkan Kita Mau Mengganti Ganjil Versus Genep Seperti itu Nah Nanti Masuk Dan Edit Kontennya Saja Disini Ini kan Ganjil Genep Tapi Isinya Masih Yang Carnivora Herbivora Tadi Nah Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Edit Konten Disini Nah Seperti Ini Nanti Diganti Berarti Disini Diganti Ganjil Oke Nanti Berarti Disini Kita Hapus Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kita Ganti Misalkan Angka Satu Atau Langsung Gambar Gambar Aja Misalkan Satu Oh 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 Kita Cari Oke Kita Cari All right Oh gini Oke Nah Misalkan Kayak Gini Nanti Tinggal Kita Tambahin Lagi Ibu Bapak Ditambahin At an item Dua Angka Dua Seperti ini Begitu Seterusnya Seterusnya Kebawah Ya Nanti Untuk Prosesnya Atau Caranya Sama Seperti Ketika Tadi Membuat Carnivora Dan Herbivora Seperti Itu Nah Tadi kan Disinggung Sedikit Kalau Di Wordwell Di aplikasi Ini Itu Ada Komunitasnya Bapak Ibu Kita Lihat Kita Klik Community Ada Features Community My Activity Sama My Result Silahkan Klik Community Nah Yang Di Community Ini Ini Ada Hasil Dari Berbagai Wordwell User Di Dunia Tadi Ada Dari Beberapa Negara Kita Bisa Menggunakan Ini Bapak Ibu Caranya Adalah Misalkan Ini Ya Yang Dari Vandra Silvina 90 Ini Dalam Bentuk Quiz Kalau Tadi kan Kita Pakai Group Short Kalau Yang Ini Bentuk Quiz Yuk Kita Coba Tinggal Kita Klik Kita Lihat Kontennya Terlebih Dahulu Oh Ya Seperti Ini Oh Ini Jadi Untuk Yang Ini Itu Sistemnya Seperti Pilihan Ganda Ya Disesuaikan Dengan Definisi Atasnya Seperti Itu Sudah Cukup Ya Bapak Ibu Nah Sudah Kalau Misalkan Kita Mau Menduplikat Atau Mau Meng Copy Pekerjaan Dari Vandra Silvina 90 Ini Kita Bisa Klik Edit Konten Nah Untuk Kita Mau Menduplikat Atau Membuat Kembali Dari Pekerjaan Vandra Silvina Ini Kita Bisa Klik Edit Konten Nanti Kita Sesuaikan Dengan Kontennya Yang Kita Inginkan Lalu Silahkan Klik Kebawah Jangan Lupa Untuk Klik Done Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Mohon maaf Ditunggu Sebentar Ya Bapak Ibu Nanti Sudah Diklik Done Nanti Akan Muncul Ke My Activities Bapak Ibu Seperti Itu Jadi Sangat Mudahkan Bapak Ibu Untuk Yang 18 Fitur Itu Nanti Saya Bagikan PDF Dan Saya Jelaskan Sedikit Berkaitan Dengan Fitur Masing-masing Yang ada Di World Jadi Nanti Bapak Dan Ibu Bisa Menyesuaikan Sekiranya Oh Ini Yang Sesuai Dengan Mata Pelajaran Saya Oh Yang Ini Yang Seperti Itu Baik Terima Kasih Terima Kasih Karena Sudah Memperhatikan Dan Mendengarkan Penjelasan Tentang World World Dari Saya Untuk Tugas Selanjutnya Atau Tugas Terstruktur Dari Materi World World Silahkan Anda Membuat Soal Dengan Ini True Or False Pakai Pengetahuan Umum Saja Ibu Bapak Jadi Misalkan Situ Bondo Ada Di Provinsi Jawa Tengah Nah Itu kan Berarti False Nanti Jatuhnya Silahkan Untuk Tugas Selanjutnya Ibu Bapak Bisa Membuat Game Menggunakan Fitur True Or False Nanti Untuk Presensi Dan link Pengumpulan Tugas Akan Diumumkan Nanti Akan Dishare Di Telegram Seperti Itu Ibu Bapak Kalau Misalkan Nanti Masih Ada Pertanyaan Masih Ada Sesuatu Atau Kendala Sesuatu Yang Masih Bingung Bapak Ibu Boleh Langsung Hubungi Saya Via Email Nisaulapril At gmail.com Atau Ke Telegram Iskai Community Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan Sampai Jumpa Kembali Semoga Kita Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Bahagia Selamat Mencoba Mincola Sampai 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 Terima kasih.